Woi, baby, kesini kamu Kamu akan aku tangkap Jangan, baby Celin Takut, takut Jangan kejal baby Celin Kakak Uta, kakak Minya Tolong baby Celin dikejal Oh, rupanya disitu babynya Ayo kita kejar Woi, kenapa kamu lari Sini aku gendong Jangan, lepaskan Baby Celin tidak mau Kakak Iyok, tolong Tolong baby Celin Apa ketemu? Wah, kita serang saja Kantor polisi Koban Rasasa ini Iya bos, baik bos Halo teman-teman, kembali lagi ke dunia rara Hari ini kita akan bermain Sakura Wah, Mio Hari ini kita mau jadi polisi nih Iya kakak, hari ini kita jadi polisi Kita mau memberantas kejahatan Yang ada di kota Sakura Iya nih, kita main sama Atong Ateng Wah, rupanya kalian sudah datang nih Atong Ateng Kami mau main, kami mau main Iya nih, hari ini kita mau main bersama Tapi kita belum ada misi Kita pergi ke kantor polisi yuk Kita minta tugas nih sama Bu Iyo Iya kak, kakak Iyo pasti ada banyak sekali tugas yang harus kita selesaikan Lah, kenapa kakak Iyonya tidak ada? Wah, kalau gitu Kita tanya kakak Ken aja Kakak Ken, kakak Ken Ada apa? Kami mau main nih Mau main jadi polisi-polisian Bocil Hah, apaan sih kalian? Kenapa kalian mau main polisi-polisi? Ini bukan untuk bocil Ah, tapi kami mau main kakak Ken Kakak Ken, kasih kami tugas misi baru dong Ada misi baru kan Yang harus kami laksanakan Wah, kalian ini Jangan ganggu Kakak mau bertugas nih Kakak mau kerja Wah, aku sudah rapikan tokoku nih Lihat nih, tokoku udah bersih Udah rapi semua Semuanya sudah ku tata Sudah ku susun rapi Sosis-sosisnya Sosis-sosisnya Sama rentangannya juga sudah nih Tokoku sudah cantik dan bersih dan rapi Wah, semoga saja hari ini Akan ada banyak sekali orang Yang datang ke tokoku untuk berbelanja Aduh, kita lapar banget nih, bos Aku juga lapar Aku pergi cari makan dulu ya Iya, bos Nanti balik lagi ya Aduh, ada apa nih? Oh, ternyata ada mobil Aku kesandung mobil Pantesan kakiku sakit Eh, bukan sakit Tapi gatal Wah, di mana ada makanan Aduh, aku mau lihat-lihat dulu Sepertinya di daerah sini Cuma perumahan Wah, gang ini sempit banget nih Aduh Wah, sepertinya disitu ada toko deh Kalau gitu Aku cari makan di toko ini aja Di toko ini sepertinya Ada makanan Soalnya wangi banget nih Wah, aku minta makan aja dulu disini Woy, keluar Aku lapar nih Aku mau minta makan Wah, kurang ajar nih Aku nggak diladenin Kalau gitu Aku pukul-pukul saja tokonya Hoi Cepat Kasih aku makan Kalau tidak Aku akan hancurkan toko ini Aduh, kenapa berisik banget sih? Siapa sih Yang mukul-mukul Apa gempa gitu? Kalau gitu Aku cek dulu di luar Hei, kenapa ada kaki? Astaga, kakinya besar banget Apaan ini? Aduh, coba aku keluar Aku mau lihat lebih jelas Nggak mungkin di toko aku Ada raksasa Aduh, wah Sekali Mbak Mami ada seekor monster Ayo kita pergi lihat yuk Oh, kurang ajar banget Nggak mau kasih aku makan Baru mau ikut Itu cuma gatel Pegang sini deh Oh, iya, iya bener Maju-maju Nah, ini dia tokonya Wah, bos Wangi banget Ada pop mie Aduh, aduh, aduh Kesandung mobil lagi Wah, itu dia pop mie-nya Ayo kita makan nih Kami mau makan, bos Kami mau makan Eh, jangan dorong-dorong Aduh, kalian ini Tidak ada sopan santunnya Kalau mau makan itu Nggak boleh dorong-dorong Hah, gara-gara kalian Pop mie-nya jadi rusak Ayo kita minta lagi Kita gedor-gedor saja pintunya Iya, bos Ayo kita gedor-gedor saja Huh, kita pukul-pukul saja Nah, ini kita sudah dapat nih Pop mie-nya Ayo kita makan bersama Iya, bos Ayo kita makan Wah, enak banget, bos Pop mie-nya Iya, enak banget Kalian makannya cepat banget Udah habis Ayo kita gedor-gedor lagi Woy, mana pop mie-nya Cepat serahkan pop mie-nya Kami lapar Kami lapar Eh, kakak Ken Sepertinya suaranya Berasal dari sana deh Eh, iya Yuta Aku ada dengar nih Wah, sepertinya Mereka ini bukan cuma satu Tapi ada berapa ekor Satu, dua, tiga, empat Yuta Eh, kakak Sepertinya mereka suka makan pop mie deh Mereka datang ke Yumat Cuma buat ambil pop mie Iya, Yuta Tapi mereka gede banget Gimana kita bisa melawan mereka, Yuta Mereka ada empat lagi tuh Tadi kata mbak Mami Cuma satu ekor Ternyata ada empat Iya, kakak Gimana sih Haduh, ada empat ekor Kalau kayak gini Kita gak bisa lawan Kita cari pertolongan saja, kakak Ken Iya, kita kembali saja yuk Ke markas kita Iya, iya benar Kita kembali dulu Haduh Wah, kenapa Tiba-tiba ada banyak sekali Lakcaca di kota ini Mereka lagi main apa Wah, mereka loncat-loncat Baby Celin juga mau main Tapi mereka gede sekali Seperti papanya Baby Celin Eh, Baby Celin mau main Kakak Lakcaca Berisik Kamu ini Siapa sih Anak siapa Kenapa kamu besar sekali Kamu tidak seperti manusia Aku Baby Lakcaca Celin Yang ada di kota ini Wah, ada baby nih Ada baby Kita tangkap babynya Ah, Baby Celin Takut Jangan tangkap Baby Celin Baby Celin Tidak mau ditangkap Tidak mau Wah, kamu jangan lari Woy, Baby Kesini Kami mau main nih Eh, enggak mau Kalian Jaad Kalian Mau ambil Popmi Di tokonya Mbak Mami Tidak boleh Tidak boleh Apa Kami kan lapar Kenapa kami tidak boleh Mengambil Popmi Untuk makan Huh, kalau tidak Kami makan kamu saja Ah, enggak mau Baby Celin Mau kasih tau Ke orang-orang Di kota Cakula Kalau kalian Makan Popmi Di Yumat Enggak bayal Woy Sini kamu Dasar tukang lapar Ayo cepat Kita tangkap Jangan sampai dia kabur Ah, Baby Celin Takut Takut Kakak Uta Kak Minya Tolong Baby Celin Ada apa Selin Kenapa kamu ketakutan Begitu Baby Celin Tadi Mau ditangkap Cama Lak Caca Mereka becal Sekali Ada empat Becalnya Seperti Papa Celin Celin lali Takut sekali Takut ditangkap Wah Gawat nih Ternyata mereka Mau menangkap Baby Celin juga Iya Baby Celin Tahu bagaimana Caranya Untuk menangkap Mereka Menghentikan Mereka Bagaimana caranya Baby Celin Ikut Baby Celin Baby Celin Mau melapor ke Polisi Hah Melapor ke Polisi Iya Benar Ayo cepat Jemuanya Ikut Baby Celin Baby Celin Mau lapor ke Polisi Di tempat Baby Celin Polisi Lak Caca Kantor Polisi Lak Caca Wah Kalau gitu Ayo Ayo Cepat Kita cepat Pergi ke sana Dimana tempatnya Baby Celin Pokoknya Ikut Baby Celin Dekat sini Kita sudah mau Sampai Ini kantor Polisi Kombal Lak Caca Becel Di sini Ada Kakak Polisi Becel Becel Kakak Polisi Lak Caca Wah Besar sekali Kalian Tunggu di sini Baby Celin Mau minta Tolong Kakak Polisi Kakak Polisi Tolong Tolong Celin Ada apa Baby Celin Eh Ada Mostel Mostelnya Becel sekali Becelnya Cepat di kakak Terus Mereka Anculin Toko-toko Di kota Cakula Tadi Mereka Kejal Baby Celin Mau tangkap Baby Celin Juga Hah Baiklah Kalau gitu Tunjukin tempatnya Wah Nyo Sepertinya Tempatnya ini Besar sekali Kantor Polisi Kombal Raksasa Ternyata Ada di sini Iya Kakak Aku penasaran Tapi hati-hati Jangan sampai kita Kena raksasanya Soalnya Raksasanya Besar sekali Iya Nih Wah Ada banyak sekali Kakak-kakak Polisi Raksasa Yang bertugas Di kantor Polisi Raksasa Iya Kakak Wah Mobil Polisinya Ayo kita lihat Kak Iya Mobil Polisinya Keren banget Wah Mobil Polis Ayo Mio Kita naik ke atas Yuk Wah Nggak bisa Kak Kalau gitu Kita terbang aja Nih Wah Gede banget Ini mobilnya Aaaa Aduh Wah Sakit banget Mio Hah Kakak Kakak Nggak hati-hati Mio Tadi kan sudah bilang Jangan kena raksasanya Sakit kan Kak Iya nih sakit banget Aduh Wah Kita cek yuk Di sana Di atapnya Di atap kantor polisinya Iya Kak Atapnya gede banget Ini rumahnya Wah Tempat kantor polisinya Tempat kantor polisinya Besar banget Iya nih Wah Kita turun dulu yuk Kita lihat sekitaran sini Wah Sudah-sudah Ayo kita turun Mio Iya Kak Kita turun Kita mau masuk ke dalam kan Iya kita masuk ke dalam Aku penasaran Aduh Bagaimana ya Lihat dalamnya yuk Iya Kak Kalau gitu Aduh Kita masuknya lewat mana Kakak Lewat pintunya aja Aku Aku penasaran Pintunya bisa buka Nggak Wah Bisa nih Wah Ternyata Ini mirip kantor polisi Koban ya Iya Kak Wah Ini selnya Kita masuk ke dalam yuk Wah Kita dikurung Mio Iya Kakak Tapi kita bisa keluar lagi Wah Sel tahanannya itu Besar banget Sepertinya Untuk raksasa deh Mio Iya Kak Bukan untuk manusia Wah Mejanya juga besar Kursinya juga besar Lemarinya juga besar nih Sel tahanannya juga besar Semuanya Serba besar Iya Kak Ayo Kakak Kita cari pintu keluarnya Kita segera keluar Iya nih Ayo kita segera keluar Wah Mantap sekali Kantor polisi koban raksasanya Kalau kayak gini Kita jadi polisi raksasa Yuk Kita jangan jadi polisi bocil Iya Kakak Tapi kita segera Turun deh Kak Jangan disini lagi Baiklah Mio Ayo kita segera menyamping Soalnya Kakak-kakak polisi Mau bertugas nih Terima kasih Kakak-kakak Polisi lakcaca Sudah mau bantu Baby Jelin Kalau begitu Ayo semuanya Kakak-kakak Kita berjiap Kita akan pergi Ketempat lakcaca Hah Baiklah Kalau begitu Wuh Kemana larinya Baby itu Sepertinya Tadi dia lari kesini Kalian ada lihat kan Iya bos Sepertinya lari kesini Oh Itu dia Itu dia Baby-nya Wah Baby-nya Kenapa disini Kalau gitu Kita tangkap saja yuk Iya bos Ayo cepat kita tangkap Woy Baby Kamu mau lari kemana Kenapa kamu lari Jangan Tangkap Baby Jelin Lepaskan Lepaskan Kakak polisi Mereka Mereka mau tangkap kita Ayo kita lihat Ayo kita lihat Kita gak bisa dekat-dekat Nih Gak boleh dekat-dekat Kalau dekat-dekat Kena kita Wah Kakak Yuta Sepertinya pertarungannya Sengit sekali nih Ini pertarungan Antara Polisi Raksasa Dan juga Penjahat Raksasa Iya Aduh Aku kena sepak Sakit sekali Wah Semoga saja Tim Polisi Raksasa Yang menang ya Nah Ayo Baby Jelin Lari kemana nih Baby Jelin Kamu ada di mana Ini Coba kamu lihat Seru sekali Wah Baby Jelin Lari kemana Dia pasti takut Baby Jelin Eh Kakak Yuta Baby Jelin Ada di sini Baby Jelin Takut Kamu gak boleh takut Baby Jelin Eh Iya Baby Jelin Gak boleh takut Baby Jelin Harus bantu Kakak Polisi Raksasa Nah Bagi teman-teman Yang ingin Procs ID-nya Ini ya teman-teman Terima kasih Jumpa lagi di video berikutnya Dan bye bye